Bagaimana Belanda sebenarnya sudah banyak melakukan perubahan yang positif, namun tepat bagaimana Yang tetap setia bersama kami, Pangandaran selalu hadir, buat penyiar sehat selalu, oh terima kasih Lampung Tulang Barat hadir, Pangandaran, lalu juga ada Talang Jogoro Buat kesempatan untuk bisa mempertahankan keunggulan ya, karena memang lagi-lagi Cara catatan, bagaimana Yuan Shinyue adalah pencetak poin terbanyak di laga pada hari ini Bagi seorang model blocker, permainannya pun juga luar biasa efektif Dan 11 poin, sementara setelah stok adalah pencetak angka terbanyak bagi Belanda Dan kembali, kembali sebuah resif yang cukup baik Wow, si Sempurna Kembali resif yang cukup baik, ada sebuah quick Masih kurang baik, ada di tim Belanda, namun Dick yang kokoh dari China Membuat serangan kali ini Yang panci ke depan juga, sehingga cover blocknya jadi terkecoh Oh, bola potong Memang umurnya sebenarnya baru 22, tapi ini adalah saat pemain yang cukup lama ya berertinya Oh Yang middle blocker Bali Wang Shinyue Resif yang kurang sempurna Bali Wang Shinyue masuk Tiga poin beruntung Tidak jauh berbeda ya, tapi kali ini lebih air lagi di udara Masih berhasil menyulitkan kesempatan kali ini Cross spike Dinciptakan Tidak terjadi di dua set, untuk di set kedua tadi Masuk Ini dia Full house ya, ini Betul, betul Gore yang betul-betul dipadati, tadi bahkan banyak yang berdiri Itu dia Penonton dari tim Nasional China di Ningbo Oh, bahas sekali ini China di kalahkan oleh Thailand di AVC World Championship Bukanlah Li Yingying dan kawan-kawan Iya Li Yingying memang sudah fokus di PNL Oh, wow Charles Mantul Moji, Cecep Subrajat, Turki Kapan Live Boss Besok, Turki akan kembali live Oh, di Jepang, di Pantai Big Match Dan Tepatkan di dua set awal, dan kali ini lebih lepas lagi permainannya Tuh, musif yang cukup baik Oh, bahas sekali berhasil Oh Net touch dan juga rambut dari Jasper ya Jasper tadi menyentuh Wow Masih berhasil dikejar Speed dari pada pemain China ini patut diwaspadai Dan patut diapresiasi kali ini Aktif ya Ya Bayens dan juga Jule Lovuis Oh, sudah ditunggu kali ini Jasper Out 12-11 Punggul dua angka kali ini Sifnya cukup baik dari Dingying Yang luar biasa Jauh ini Ya, Rensing mampu melakukan resif tadi Oh Kukup baik, kesempatan Kekun oleh Yuan Xin Yue Ya Menurut Lois kembali Sif yang kurang baik, namun berhasil diselamatkan tadi Wow Oh, masih hidup Safety ball diberikan Oh Oh Kali ini kepercayaan diri dari Jule Tetap saksikan Moji Tentunya Di dua hari terakhir dari Women's Olympic Go Fire Itu menang yang juga putih Dan dua angka coba dikejar Gong Xiang Yu Kenampu diresif Salas Plak Oh, keluar Dua poin beruntun setelah time out Ya, Gong Xiang Yu kali ini Kembali memberikan serve yang cukup penyulitkan Plak, sudah dibaca Overpass Baik sekali Ini Plak Kembali resif yang cukup sulit tadi Dan kali ini sudah ditunggu kembali Yang sudah seneplak Masih mampu diresif tadi Ya, tip ball, tip ball China pun sudah mulai terbaca Kita saksikan Angkat Dagal Kesempatan kali dibagi Belanda untuk unggul Empat poin Masuk di posisi lima Ya Ini adalah poin tersepuluh Saya bagi Apoin kali ini Salas Plak Resif yang cukup baik Sebuah Atraksi tadi Bola bergulir di atas Dan floor touch Yes Wu Mengji kembali Yang akan lakukan serve Oh, cukup penyulitkan kali ini Sudah ditunggu tadi Tempatan dimiliki oleh Belanda Ya, permainan mental Kasukan Ya, resif yang kembali Kurang cermat Sebuah eksekusi yang marah Ya, tiga poin kali ini Coba dikejar oleh China Oh, sebuah slide Poli Eropa Poli Eropa Terus ingin gue Kelantan kali dibagi Belanda Oh, baik sekali Masuk Empat poin unggul kali ini Resif yang cukup baik kembali Mampu didik dengan Koko Plak Di gol Hampir saja Plak Wah, masih hidup Angkat Dan cross bike Yang berhasil Covering Di posisi Blocker Jadi lebih baik Kita saksikan Semampu digagalkan Free ball justru Empatan kali ini bagi Belanda Oh, wow Masuk hidup Dan touch out Kali ini kembali berhasil Semakin mengerucut Semakin menarik Memang persaingan di IPU Dan back attack yang gagal Belanda memiliki kesempatan Untuk set point Didapatkan oleh Seleus Plak Resif yang cukup baik Belanda memiliki momentum Melalui board Di set kedua tadi Bagaimana Belanda sebenarnya Sudah banyak melakukan Perubahan yang positif Namun tepat Bagaimana Yang tetap setia bersama kami Pangandaran selalu hadir Buat penyiar sehat selalu Oh, terima kasih Oh, terima kasih Lampung Tulang Barat Hadir Pangandaran Lalu juga ada Talang Jogoro Buat kesempatan untuk bisa Mempertahankan keunggulan ya Karena memang lagi-lagi Cara catatan Bagaimana Yuan Shiniwe Adalah pencetak poin terbanyak Di laga pada hari ini Betul Lalu selama 2 blocker Permainannya pun juga Luar biasa efektif Dan 11 poin Sementara setelah Stock Bila pencetak angkat terbanyak Bagi Belanda Dan kembali Kembali Sebuah receive yang cukup baik Wow Si Sumpurna Kembali receive yang cukup baik Ada sebuah quick Kuasi kurang baik Ada di tim Belanda Namun Dick yang kokoh dari China Membuat selangan kali ini Yang panci ke depan juga Sehingga cover blocknya Jadi terkecoh Oh Bola potong Memang umurnya sebenarnya baru 22 Tapi Ini adalah saat pemain yang cukup lama ya Berarti Oh Yang middle blocker Bali Wang Xinwei Receive yang kurang sempurna Dan Bali Wang Xinwei Masuk 3 poin beruntun Tidak jauh berbeda ya Tapi kali ini Lebih Kair lagi di udara Masih berhasil menyulitkan Kesempatan kali ini Cross spike Diciptakan Tidak terjadi di 2 set Untuk di set kedua Masuk Ini dia Full house ya Ini Betul Gore yang betul-betul dipadati Tadi bahkan banyak yang berdiri Itu dia Penonton dari tim nasional China Di inning Oh Wah Masuk Kali ini China di kalahkan oleh Thailand Di AVC Women Championship Bukanlah Li Yingying dan kawan-kawan Iya Li Yingying memang sudah fokus Di PNL Oh Wow Charles Mantul Moji Cecep Subrajat Turki Kapan Live Boss Besok Turki akan kembali live Di Jepang Di Partai Big Match Dan Wain Aventai Tepatkan di 2 set awal Dan kali ini Lebih lepas lagi permainannya Sif yang cukup baik Coba Asih berhasil Oh Net touch dan juga rambut dari Jasper ya Jasper tadi menyentuh Net Wow Asih berhasil dikejar Speed dari pada pemain China Ini patut diwaspadai Dan patut Diapresiasi Kali ini Tif ya Bayans dan juga Jule Lovuis Tif Oh Sudah ditunggu kali ini Jasper Out 12-11 Udah angka kali ini Sif yang cukup baik dari Di Jangan luar biasa Jauh ini Ya Rensing Mampu melakukan resif Tadi Oh Hukup baik Kesempatan Oleh Yuan Xin Yue Ya Benet noise kembali Sif yang kurang baik Namun berhasil diselamatkan Tadi Wow Wow Masih hidup Safety ball diberikan Oh Oh Kali ini kepercayaan diri dari Jules Tetap saksikan Moji Tentunya Di dua hari terakhir Dari Women's Olympic profile Dua angka Coba dikejar Gong Xiang Yu Lampu diresif Salas Pluck Oh Keluar Dua poin beruntun Setelah time out Ya Gong Xiang Yu kali ini Kembali memberikan serve yang cukup penyulitkan Pluck Sudah dibaca Overpass Blank sekali Ini Pluck Kembali receive yang cukup sulit tadi Dan kali ini sudah ditunggu kembali Yang sudah seplak Masih mampu di receive tadi Ya tip ball-tip ball China pun sudah mulai terbaca Kita saksikan Angkat Bagal Kesempatan kali bagi Belanda untuk unggul Empat poin Masuk di posisi lima Ya Ini adalah poin tersepul Saya bagi A poin kali ini Sales Pluck Receive yang cukup baik Sebuah Atraksi tadi Bola bergulir di atas Set dan Floor touch Yes Gu Mengji kembali Yang akan lakukan serve Oh Cukup penyulitkan kali ini Sudah ditunggu tadi Tempatan dimiliki oleh Belanda Ya permainan mental Pasukan Ya receive yang kembali Kurang cermat Sebuah eksekusi yang marah Ya 3 poin kali ini Coba dikejar oleh China Oh sebuah slide Poli Eropa Yang Xinyue 8 kali bagi Belanda Oh baik sekali Masuk 4 poin unggul kali ini Receive yang cukup baik kembali Mampu didik dengan Koko Pluck Free ball Hampir saja Pluck Wah si hidup Angkat Dan cross spike yang berhasil Covering Di posisi blocker Jadi lebih baik Kita saksikan Semampu digagalkan Free ball justru Sempatan kali ini bagi Belanda Oh wow Masuk hidup Dan touch out Kali ini kembali berhasil Tuh Semakin mengerucut Semakin menarik Memang persaingan di Pool A Dan back attack yang gagal Belanda memiliki kesempatan Untuk set point Didapatkan oleh Seleus Block Ya receive yang cukup baik Belanda memiliki momentum Melalui board Secara set ratio China masih memimpin ya Dengan 3666 Perhitungan Itu ya Ya secara set ratio Dan juga point ratio Memang China lebih unggul Dibanding Serbia Dominika Dan juga Belanda Karena memang Di laga sebelumnya China ini Di Serbia Dominika Dan salah satu pemenang Di laga ini Akan sama Iya Oh Kalian ini Plak Ampun menciptakan point Kali ini Sebuah cross fight Saingan Menurun Di dua set terakhir Oh Oh Dicuri Yang tiga pemirsa Receive yang cukup baik Kesempatan lagi-lagi Overpass Masih hidup Ya Julian Kenoma Kali ini Receive yang cukup baik Kesempatan dimiliki oleh Belanda Dan Miss Kembali oleh dua pemain yang ada di belakangnya Julian Kenoma Masih menyelidikan Server yang lewatannya Dic yang sangat kokos Salah satu pemain yang mungkin layak untuk Di highlight pada hari ini Julian Kenoma Lagi Membuat Ini pertahanan Belanda sedikit lebih tenang Dan serangan dibalik Kali ini Julian Kenoma Sangat berepotkan Kenoma Ya Sudah mati langkah Tentu Ini adalah Last point Yang akan dicari oleh kedua tim Kaspar Sebuah serangan Masih lakukan Masih Mampu Mendapatkan Keluar Ada selebrasi Tadi Surf Sudah cukup menunjukkan Ditunggu saja Pemirsa Tangan kanan dari Li Ying Ya Kembali cukup menunjukkan Sudah ditunggu kembali Masih Masih Mampu Didik Dengan Koko Kesempatan Kembali Bagi Belanda Sudah ditutup Ya Touch out Kan menjadi jatah Saravan Island Nampaknya Resif yang cukup Baik Kali ini Menghasilkan Overpass Dan Sudah ditunggu Pempatan kali ini dimeniki oleh China Yang keunggulan yang mungkin tidak bisa Oh masuk kita saksikan Empat laga yang sudah dimainkan oleh Belanda Nah ada sebuah blok Masih hidup Dan kita saksikan Akan bagi sana Spock Arafun Allen Terjadi lebih panjang kali ini Touch out Nah sama-sama tim yang sedang menanjak juga ya Oh masih berhasil diselamatkan Dan blok tadi Oh Baku unsurf Marit Jesper Sif yang cukup baik dari China Dan foul dilakukan oleh China Ya Pindah untuk lawan Lingging serve kali ini Ya kesempatan lagi Belanda Wow Ya Ya serve kali ini Luar sif yang kurang baik Berarti oleh China Out Adalah Kualitas serve ya Yang jelas tidak ada sebetulhan Oh Jadi berdua Poin pada akhirnya nanti Versif yang kembali Berhasil digagalkan Belanda dalam momentum Maurit Jesper langsung berikan bola safety Masuk Ya Wang Yuan Yuan Nah melebar Nah melebar Belanda kur di laga kali ini Seles Platt Hukum penyulitkan Oh Overpass Dan ini momentum untuk bangkit Melalui sebuah spike Yang berhasil membuat Belanda Memberikan comeback sempurna 2-0 Adalah skor yang betul-betul Membuat Belanda tertunduk di 2 set awal Namun 3 set sesudahnya Satu nama Julian Kenoma Membuat 16 juta masyarakat Belanda Tidak percaya Terima kasih telah menonton